Halo, selamat malam Selamat jumpa dengan kami Dener Channel Oke, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan multitester analog dimana multitester ini banyak kegunaannya untuk mengukur alat-alat seperti namo, listrik ataupun aki dan lain sebagainya Oke, untuk lebih jelasnya kita saksikan caranya bagaimana, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi Oke, pertama disini ada multitester analog disini ada keterangan DC 50 volt DC 250 volt dan lain sebagainya yang kedua disini ada lambang untuk tahanan nah ini lambang untuk tahanan dengan lambangnya itu ohm yang ketiga ini ada untuk mengukur arus listrik AC nah disini ada 50 volt 250 volt atau 1000 volt oke yang ini untuk mengetes tegangan untuk ampere nah bagaimana cara menggunakannya nah jangan lupa untuk konektornya yang warna merah itu ini kita pasang di warna merah atau bertanda plus oke kita pasang yang kedua untuk main ini kita pasang di logo main nah ini kita pasang lalu kita akan mencoba bagaimana cara mengukur yang pertama kita untuk mengukur arus DC nah ini kita putar nah kita putar kenopnya ke arah DC karena kita mengukur misalkan kita tes kita akan mengukur sebuah tegangan dari aki karena aki ini maksimal adalah 12 volt maka kita harus melebihi angka dari aki ini kita taruh saja di 50 volt DC oke kita tes saja nah ini yang merah kita pasang di plus yang merah kita pasang di plus nah yang hitam kita pasang di main ini untuk mengukur tegangan DC kita lihat nah itu jarumnya bergerak karena ini akinya sudah lemah dia tidak mencapai dari 12 volt oke nah ini jarum bergerak ini contoh untuk mengukur tegangan DC bisa dari aki ataupun batu baterai biasa oke yang kedua kita akan mengetes untuk tahanan kita pindahkan dulu kita pindahkan dulu disini nah disini kita ke kali 10 ini untuk tahanan ohm bisa untuk mengetes kondisi dari dinamo bisa atau si kering kita bisa menggunakan untuk ohm bagaimana caranya nah ini caranya yang warna hitam kita tempel ke bagian ground nah ini hitam ke kabel ground oke nah yang warna merah kita pasangkan saja ke salah satu kabel dari dinamo ini kita ambil saja warna biru oke kita lihat jarumnya nah ini dia bergerak nah ini contoh untuk bagaimana mengetes dari tahanan ohm untuk mengetahui apakah dinamo itu atau putus atau tidak atau short ini kita bisa gunakan di konektor di arah ohm bisa di 1k atau di 10k bebas tergantung tahanan dari benda tersebut atau bisa juga kita menggunakan nah ini menggunakan si kring nah ini contohnya kita dapat mengetahui si kring itu masih fungsi atau tidak ini dengan menggunakan di tahanan ohm kita lihat disini kita tempelkan satu oke nah satu disini nah ini dia bergerak oke nah berarti si kring ini masih connect atau masih nyambung nah disini juga ada lambang seperti ada suara sirine ini nah ini lambang ini apabila kita ukur dia akan berbunyi tampil contoh misalkan nah ini dia berbunyi apabila kita tempelkan nah kita akan tes dari si kring ini nah apabila si kring itu masih bagus dia akan menimbulkan bunyi nah itu apabila di konektor diarahkan kesini maka jarum ini dia tidak akan bergerak dia akan mengeluarkan suara saja oke kita lihat jarumnya nah itu dia tidak bergerak nah dia hanya mengeluarkan suara untuk mengetahui si kring itu masih bagus oke lalu kita akan mencoba ke arus AC nah ini arus AC kita akan masuk ke arus AC karena rata-rata tegangan di rumah kita itu maksimal 220 volt maka kita arahkan saja konektor ini ke 250 volt harus melebihi dari yang kita ukur oke kita ambil saja misalkan nah ini ini ada arus listrik dicolokan kita akan tes seberapakah arus listrik ini oke nah ini dia 220 volt 220 volt AC nah ini contoh kita bagaimana cara mengukur tegangan listrik AC atau AC di rumah nah ini kita arahkan saja ke bagian 250 volt karena kita rata-rata untuk rumah itu 220 volt oke demikian bagaimana cara memakai multitester digital semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda yang ingin membeli multitester dan bisa mengukur sendiri jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi untuk kalian semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati